Intro Motivator ya, kalau motivator banyak bicara Tapi kalau trainer gak banyak bicara Kalau trainer itu melatih, melatih keterampilan Kalau tidak ada prakteknya, maka keterampilan apa yang dilatih Dan sebagaimana yang Bapak Ibu sudah ketahui Ya terkait dengan con of learning, con of experience ya Ini Edgar Dale dalam con of experience yang menggambarkan bahwa Kalau peserta itu hanya menyimak, peserta itu hanya duduk Ini konteksnya offline loh Bapak Ibu ya Itu dampaknya hanya sekitar 10-20% Nah, bayangkan kalau trainingnya adalah online Kira-kira dampaknya berapa persen? Kayaknya kurang dari 10% menurut saya Kenapa? Karena dalam training online, peserta itu aktifnya itu luar biasa Aktif dalam hal apa? Memang banyak aktivitasnya Sambil Bapak Ibu mengikuti webinar ini kan Ada yang sambil bikin powerpointnya, sambil kerja lah Sambil membuka pekerjaan yang lain Sambil melakukan banyak hal ya Entah Bapak Ibu yang WFH atau WFO Nah, itu kan sama gitu Dan ternyata ya berdasarkan pengalaman unik-unik Peserta training online gitu ya Ada yang memasang backgroundnya berupa video Ya, videonya tuh kelihatan dia tersenyum gitu ya Nganggup-nganggup Wah, ini orangnya memperhatikan banget ya Tapi ternyata cuma background aja Orangnya kemana? Entahlah mungkin ngopi gitu ya Mungkin dia tidur ya Pas disapa dipanggil Halo, halo, halo Pak Adesole Hidayat? Apakah ada di situ? Ya, Pak Adesole ada di situ ya Pasti panggil ternyata orangnya nggak ada gitu Itu challenge-nya luar biasa Bapak Ibu bisa bayangkan Untuk yang training offline saja Pengaruhnya itu 10-20% Kalau Bapak Ibu hanya sekedar ceramah saja Satu arah Apalagi training yang online ya Oke Kemudian Selain itu Juga ternyata memang ya berdasarkan riset Ya dampak training itu hanya 10% Bapak Ibu tahu lah tentang learning model 70-20-10% Bahwa ya memang tidak bisa dihindari Training formal Formal learning ya Entah yang offline Ataupun yang virtual class itu Sama Ya kira-kira 10% saja pengaruhnya Social learning itu 20% Dan Lebih banyak dari Itu adalah Experiencial Jadi apa yang dilakukan di pekerjaan Itulah yang lebih banyak berpengaruh Walaupun begitu Tetap formal learning itu dibutuhkan Ya termasuk juga learning pembelajaran Yang dilakukan secara online Dan untuk virtual class Dengan challenge-nya adalah Tantangannya adalah Walaupun itu pengaruhnya 10% Gimana caranya Kita bisa meningkatkan dampak dari training Nah supaya training itu punya dampak Hal yang paling terpenting adalah Para peserta trainingnya Mereka tertarik dengan materi training kita Mereka bisa engage Dengan pembelajaran yang kita delivery Nah Gimana dengan training online Nah saya penasaran Dengan bapak ibu semua Oke saya akan coba klik Oke ini ada sedikit quiz Ya untuk bapak ibu Oke saya tampilkan Oke bapak ibu bisa Lihat tampilan website saya Belum pak Oh belum Baik Oke saya langsung saja Oke Nah bapak ibu Ini ada pertanyaan Pertanyaannya simpel ya Bapak ibu silahkan Melalui handphonenya bisa Melalui laptopnya bisa Bapak ibu tinggal Ketik Ya Triple W Menti.com Setelah itu bapak ibu tinggal Masukkan kode Kodenya 29 21 900 Setelah itu silahkan Jawab pertanyaannya Apa masalah terbesar Anda Dalam training online Oke Silahkan bapak ibu Boleh dimulai dari sekarang Bapak ibu Savi Imbiliki Oke 5 orang Oke banyak yang sudah Share Oke silahkan Bapak Ibu Ada 50 peserta Mudah-mudahan 50 orangnya Semuanya mengisi polling Ini menarik jadi banyak data yang bisa kita ambil Kurang konsentrasi Entah ini kurang konsentrasi Trenernya atau pesertanya ya Oke engagement peserta Peserta tidak fokus Peserta yang pasif Ya sinyal turun naik Kuota habis Impact rendah Oke Oke saya kasih waktu Satu menit lagi sebelum polling ditutup Ada juga yang menuliskan Company Pemahami Pahami ya Oke isinya Gampang Mengapuk Juga ada Oke Ada yang menuliskan juga Suara Kadang terputus-putus Oke Oke Kita lihat Saya kopikan dulu Hasilnya Baik Baik Bapak Ibu Terima kasih Yang sudah Oke Sudah menyampaikan opininya Sekarang kita balik lagi ke Presentasinya Ya Oke Apa masalah terbesar Anda Dalam training online Ya Kalau jawabannya Jaringan Sinyal internet Kuota Ya Bapak Ibu Tidak akan menemukan Jawabannya disini ya Atau perangkat Tidak mendukung Ya Kalau sesuatu yang di luar Dari kendali kita Kita tidak akan bahas ya Kita akan fokus Kepada hal yang bisa kita Kendalikan sebagai Seseorang trainer Gimana caranya Ketika kita tahu Masalahnya apa Gimana caranya kita bisa Menyelesaikan itu semua ya Oke Saya tertarik dengan Ini yang paling terbesar Yang muncul itu Kurang konsentrasi Saya gak tahu ini Kurang konsentrasi itu Trainernya Atau Pesertanya Atau gimana Boleh dong Silahkan Dibuka Ya Mic-nya Disampaikan Tadi teman-teman Yang nulis kurang konsentrasi Apa maksudnya Dari kurang konsentrasi itu Boleh di-share Silahkan Silahkan Pak Hilman Yang Tadi sudah Mengetik di kolom chat Peserta katanya Pak Boni Silahkan Pak Hilman Oke boleh Pak Hilman Gimana Pak Hilman Oke ini katanya Maaf saya pakai PC Oke Oke baik Mungkin Belum menggunakan Earphone Mungkin Kang Boni Yang lain Silahkan Siapa yang berkenaan Untuk sharing Silahkan Yang punya pendapat yang sama Kurang konsentrasi Kira-kira yang masuk Kurang konsentrasi Apa ya Assalamualaikum Kang Boni Assalamualaikum 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 Ya mungkin Saya sharing aja Kang Ya fokus Dari peserta itu kan Bisa terpecah Ke Apa namanya Apakah Akibat dari Materi training Yang disampaikan Kurang menarik Bisa juga Peserta itu Sambil mengerjakan Pekerjaannya Jadi Fokusnya itu Terpecah Beda kalau di dalam Kelas Mungkin itu kan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Ya Makasih Pak Kang Hairul Hidayat Nah dari Sekarang kita lihat Secara umum memang Kurang konsentrasi Peserta tidak fokus Gampang ngantuk Maksudnya peserta ya Menjaga Fokus peserta Karena peserta banyak Yang nyambi Sambil mengerjakan yang lain Audien tidak fokus Ya Itu yang menjadi Main problem Yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua Dan memang Itu adalah tantangan terbesar Di dunia Training online Ya Dan gimana caranya Supaya Peserta itu Bisa tertarik Dengan materi kita Nah itulah yang akan kita bahas Sama-sama Banyak hal Banyak faktor Sekarang kita akan telusuri Ya satu persatu Faktornya apa saja Oke Kenapa training online itu Bisa tidak berdampak Ya kalau tidak berdampak Ya berarti memang Karena engagement Pesertanya itu rendah Kenapa bisa seperti itu Oke Nah Bapak Ibu Ini faktor yang pertama Ya training Tidak sesuai dengan Kebutuhan audiensnya Jadi Ini terutama Kalau trainingnya itu Di perusahaan ya Kalau trainingnya Training yang publik Terutama yang berbayar ya Training publik Dan berbayar Relatif Peserta itu Karena memang Sudah mengolokasikan Dana sendiri Dan ketika membayar itu Dia adalah peserta yang memang Merasa ikut training itu Adalah kebutuhan Ya peserta engagementnya itu Lebih tinggi Pasti Saya yakin Karena mereka itu Mau belajar Karena memang mereka Berharap sesuatu Ketika mengikuti training Training online itu Tapi berbeda dengan training Training yang di internal Perusahaan Nah ini Ini tantangannya luar biasa Ya tantangannya apa? Tantangannya adalah Pertama Ini yang offline saja Tantangannya adalah pertama Ya Ketika Leader itu mengirimkan Anggota tim gitu ya Untuk mengikuti training Ya biasanya leader itu Ngirimin Mana ini Apa namanya Anggota timnya yang Kerjaannya itu Gak banyak gitu Yang dia itu Gak terlalu dapat beban Banyak ya Pokoknya yang bisa Yang punya waktu Itu dikirimin Bukan yang butuh Gitu Dan banyak leader juga merasa Wah Apa namanya Lebih baik Menyelesaikan pekerjaan Daripada mengikuti training Akhirnya yang mengikuti training Itu yang Gak serius mengikuti training Ya Ataupun Kalaupun Serius mengikuti training Nah Ya seringkali Bosnya itu manggil Jadi saat training itu Ya keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk kan gitu Itu di offline saja Itu begitu Ya tantangan untuk training yang Training Apa namanya Untuk internal perusahaan Ya apalagi Kalau trainingnya yang online Tantangannya lebih besar lagi Mereka sambil mengerjakan Sesuatu yang lain Kecuali kalau trainingnya Memang didesain dari awal Training itu benar-benar Sesuai dengan kebutuhan Dan sesuai dengan kebutuhan Bukan hanya tentang TNA saja Bukan hanya tentang analisa Kebutuhan Apa namanya Kebutuhan untuk audiens itu apa Tapi lebih dari itu Materi training yang Desain sesuai dengan kebutuhan Itu mesti kita Kemas menjadi sebuah pesan Yang kita sampaikan kepada Kepada audiens Bahwa mereka itu membutuhkan Ini untuk meningkatkan Ketika mereka Untuk memperbagi karir mereka Untuk memperbagi kehidupan mereka Jadi Kebutuhan training ini Memang harus dibangun Nah ketika trainingnya Dari awal Tidak sesuai dengan kebutuhan Sudah pasti Ya Para pesat training itu Tidak akan tertarik Dengan materi training Training mereka Ya Oke Nah Terkait dengan training Tidak sesuai dengan kebutuhan Nah seringkali Ya misalkan Kalau kita di perusahaan Itu Tidak punya modul training Yang banyak Ya mengembangkan modul training Leadership Itu ya comot sana Comot sini Ada di buku Apa namanya Maxwell tentang leadership Diambil dari situ Bikin materi training Dan terus Misalkan itu aja yang dipakai Ya Untuk menyelesaikan Berbagai macam permasalahan Di perusahaan Terkait dengan leadership Nah itu Itu problem Karena kalau misalkan Yang kita miliki itu Jadi ilustrasinya Kalau yang kita miliki Yang kita tahu Yang kita kuasa itu Hanyalah bagaimana Menggunakan palu Ya Maka kita akan melihat Segala sesuatu itu Seperti paku Jadi solusinya Cuma di Cuma di Palu 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 aja Padahal seorang Tidak hanya butuh palu Tapi dia butuh peralatan yang lain Seorang trainer pun Sama Dia butuh peralatan yang lain Jangan Cuma tahu Hanya satu modul saja Tapi benar-benar Harus melihat Apa sih kebutuhan Di lapangan Ya Itu yang pertama Nah berikutnya adalah Trainingnya itu Terlalu banyak informasi Dan sukar Dipahami Nah tadi Di antara Bapak Ibu Ada yang Apa namanya Menyampaikan opini ini Ya apalagi Kalau Bapak Ibu Melakukan training online Yang menggunakan MS Teams MS Teams Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton